Jijak Batik Kedung Cangkring, Sidoarjo, Jawa Timur nyaris punah. Padahal batik ini sudah ada sejak abad 17 lampau. Batik Kedung Cangkring dikenal hingga ke pelosok Nusantara. Namun di desa Kedung Cangkring kini hanya tersisa dua perajin batik saja. Melintas di desa Kedung Cangkring, Kedung Cangkring, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, seakan berada di masa kolonial Belanda. Di desa ini masih banyak dicumpai peninggalan arsitektur tua yang dibangun di awal abad 19 dan kini bangunannya masih kokoh berdiri. Desa ini letaknya berdampingan langsung dengan kali porong. Konon, berdasarkan cerita warga, Kedung Cangkring merupakan pusat batik Nusantara. Di desa ini, masyarakatnya sudah mengenal batik sejak abad ke-17 pada masa kerajaan Mojopahit. Lutfi, salah satu perajin batik Kedung Cangkring yang saat ini masih eksis menjelaskan, awalnya masyarakat Kedung Cangkring mengenal kain bermotif dari para pedagang Cina yang saat itu dibawa oleh tentara Cina yang akan menyerang Mojopahit. Kemudian oleh masyarakat dikembangkan menjadi batik khas Kedung Cangkring. Kemudian setelah banyak masyarakatnya yang menjadi perajin batik, desa ini dikenal menjadi sentra batik Kedung Cangkring. Kedung Cangkring ini asal mulanya dari Cina, mas. Jadi dulu waktu katanya zaman Mojopahit, itu kan Cina masuk ke Indonesia. Di situ ada yang terdapat di desa sini. Dan di situ mengembangkan beberapa usaha, di antaranya batik. Juga ada usaha tempe. Terus turun-temurun sampai ke patah saya ini, terus membuat batik. Batik Kedung Cangkring memiliki ciri khas tersendiri, yakni bermotif beras utah, sisik melik, dan rebutan. Namun saat ini karena alasan untuk tetap bisa bertahan, motif itu berubah sesuai dengan permintaan pasar. Tokoh masyarakat Kedung Cangkring Zainuddin Fanani ingin agar batik Kedung Cangkring bisa berjaya kembali seperti pada era sebelumnya. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemkap Sidoarjo memberikan perhatian lebih. Dengan memberikan dukungan maksimal kepada para perajin batik, diharapkan aset berupa batik Kedung Cangkring tidak punah. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat di sini, saya berharap pada pemerintahan baru nanti di Kabupaten Sidoarjo, batik yang terlupakan jalan waktu kerajaan motopahit di desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jambun Sidoarjo, bisa diorbitkan, dipasarkan di Gunung Santara. Batik Kedung Cangkring merupakan identitas berharga bagi Kabupaten Sidoarjo. Namun sayangnya keberadaannya dianggap sebelah mata sehingga ukiran sejarah batik Kedung Cangkring yang dulu pernah berjaya, berangsur mulai terlupakan. Dari Sidoarjo, Alansori, melaporkan.